Ya, selamat datang kembali di channel Pejuang Kripto. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial secara lengkap, teman-teman, di Dex Screener, teman-teman. Jadi mulai dari deposit Solana, lalu membeli dan menjual, lalu kemudian kita akan menarik hasil dari trading ke rekening kita. Nah, untuk memulainya, teman-teman, ada beberapa aplikasi yang teman-teman harus punya ya. Yang pertama adalah tentunya Dex Screener, ya, ini Dex Screener, teman-teman bisa download di Play Store ataupun App Store. Lalu kemudian teman-teman download aplikasi Phantom Ballet. Ya, ini Phantom Ballet, teman-teman tinggal download. Dan kemudian teman-teman harus punya akun BitTem, teman-teman. Kenapa akun BitTem? Karena nanti ini yang akan kita gunakan sebagai pencairan hasil dari trading di Dex Screener, teman-teman. Kenapa? Karena ini sangat murah untuk biaya fee penarikannya. Biaya penarikan fee ke rekening itu sangat murah di sini. Jadi sangat efisien dan membantu sekali buat teman-teman untuk penarikan ke rekening. Nah, untuk link-nya saya berikan di deskripsi ya, teman-teman, untuk BitTem ini. Khusus BitTem ini saya taruh di deskripsi untuk link-nya. Dan saya asumsikan di sini teman-teman sudah mempunyai aplikasinya Dex Screener dan Phantom Ballet. Dan yang pertama kita di sini akan mendepositkan Solana ya di Phantom Ballet, teman-teman. Kenapa? Karena untuk memulai trading di Dex Screener ya, teman-teman, harus mempunyai coin. Di sini saya menggunakan Solana karena saya akan membeli memcoin di jaringan Solana, teman-teman. Nah, untuk memulanya, teman-teman harus deposit. Di sini saya menggunakan BitTem juga untuk deposit-nya. Tapi, teman-teman, boleh dari exchange lain untuk deposit-nya atau dari wallet lain. Nah, saya akan mulai deposit Solana di sini dengan cara membuka wallet saya. Di sini, wallet Phantom. Saya akan klik Solana di sini. Oke. Lalu, kemudian saya akan klik Receive atau deposit. Kemudian di sini akan ada alamat, teman-teman. Teman-teman tinggal copy saja. Lalu, teman-teman, ke exchange atau ke wallet, teman-teman, sebagai sumber dananya. Ya, teman-teman bisa ke exchange atau ke wallet, teman-teman, untuk memulai deposit. Lalu, di sini, di BitTem ini, saya akan menarik Solana ke Phantom. Di sini saya sudah mempunyai Solana. Saya akan tarik-klik penarikan di sini. Penarikan. Oke. Saya pilih jaringannya Solana. Ya, ini di BitTem ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman di exchange lain mungkin bisa disesuaikan saja. Intinya, penarikan Solana ke alamat Solana, teman-teman. Oke. Lalu, saya akan tempelkan atau passkan alamat yang tadi saya sudah salin di Phantom Wallet. Nama penerima? Pejuang Crypto ya. Ini bebas terserah. Ini kalau di BitTem, teman-teman. Oke. Saya di sini akan memasukkan semua Solananya. Saya akan cek lagi alamat untuk Solananya. Ini. Oke. Oke. Saya akan lalu klik penarikan di sini. Nah, ini akan kita masukkan untuk pin, lalu kemudian untuk OTP, dan lain-lain, teman-teman. Oke. Ya, ini sudah diproses untuk penarikan ya. Untuk penarikan Solana ke Phantom Wallet, teman-teman. Kita akan tunggu di Phantom Wallet. Apakah sudah masuk atau belum, kita akan cek. Oke, teman-teman. Sekitar 5 menitnya ini sudah masuk ke Phantom Wallet ya. Dari kita deposit tadi dari Exeng, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan ke Dex Greener ya. Dex Greener. Ini dia, Dex Greener. Kita akan membeli Memcoin di sini. Nah, untuk membeli Memcoin-nya, teman-teman tinggal pilih saja coinnya mana yang teman-teman ingin beli. Tetapi, teman-teman harus juga perhatikan ya. Jangan asal pilih. Teman-teman harus benar-benar riset. Karena apa? Karena ini sangat beresiko. Crypto yang sangat beresiko. Ya, karena kalau di Dex ini ya, itu umurnya itu pendek. Jadi, cuma berapa menit itu bisa langsung rupul, teman-teman. Tapi, tidak semua. Itu coin-coin yang seke. Makanya, teman-teman, hati-hati sekali. Dalam memilih coin. Nah, di sini saya akan membeli coin yang sudah saya pilih di sini. Ini adalah contoh coin yang saya akan beli. Dan di sini, teman-teman, perhatikan juga di sini. Di sini ada market cap. Jadi, ini adalah total market, total nilai ya, yang beredar ya, sebesar equivalent USD ya. 36 juta USD. Lalu, kemudian ini adalah liquidity. Liquidity ini adalah total dana tersedia ya. Total dana yang tersedia ya, untuk memfasilitasi perdagangan aset ini. Jadi, liquidity. Terus, kemudian teman-teman juga harus lihat di sini untuk di chart-nya, teman-teman. Teman-teman, lihat holdernya di sini. Ya, ini holder. Di sini itu sangat perlu diperhatikan ya. Semakin besar holder, itu semakin terpercaya coin-nya. Dan juga di sini presentasinya, teman-teman juga harus lihat. Jadi, kepemilikan presentasinya tidak boleh terlalu besar. Kalau di sini, termasuknya aman. Ya, karena hanya dikit. Yang paling gede itu hanya 2% yang pegang. Jadi, satu orang ini mempunyai 2% dari total. Istilahnya seperti itu. Ya, tapi juga ada coin-coin yang holdernya itu tinggi. Contohnya seperti ini. Ini contoh ya. Ya, contohnya coin-coin seperti ini, teman-teman. Jadi, ini market cap-nya kecil. Dan untuk trust-nya juga kecil ini juga harus hati-hati. Terus, kemudian di sini holdernya itu cuma 1.000. Dan di sini itu besar sekali ya. Untuk presentasi pemegang per orang itu lumayan besar di sini. Ya, 47%, 2%. Nah, ini harus dipertimbangkan juga buat teman-teman jika ingin membeli coin, teman-teman. Dan ya, itu salah satu pertimbangan yang teman-teman harus perhatikan. Tapi juga banyak pertimbangan lain yang teman-teman perlu cari tahu juga ya. Teman-teman bisa riset sendiri. Teman-teman bisa cari tahu sendiri. Nah, oke. Kita akan mencoba membeli American coin, teman-teman. Ya, ini ada coin yang saya akan beli. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menswipe atau membeli meme coin. Yang pertama teman-teman bisa dari di sini. Ya, tombol trade ini teman-teman bisa lewat sini. Jadi, kita klik. Nah, di sini akan ada pilihan, ada opsi. Teman-teman tinggal membuka dengan phantom wallet, oke. Lalu ini akan mendirect, ini akan menuju ke phantom wallet, teman-teman. Nah, di sini untuk memulai proses web-nya, teman-teman harus connect wallet, teman-teman. Ini connect wallet, klik saja. Nah, phantom. Terus connect, oke. Nah, ini connect, teman-teman. Atau teman-teman bisa juga langsung swap di phantom wallet-nya. Jadi, seperti ini. Saya balik lagi. Dengan cara, teman-teman, copy kontrak address. Kontrak address di paling atas ini. Oke. Paling atas, klik. Oke. Lalu, teman-teman buka. Teman-teman buka phantom wallet-nya. Teman-teman langsung klik swap di sini. Klik swap di sini. Oke. Nah, di sini, teman-teman ubah yang USDC ini. USDC, teman-teman ubah. Lalu, teman-teman paste-kan yang tadi, teman-teman kontrak address-nya copy. Nah, oke. Kita okein. Nah, ini langsung berubah. Dan di sini, tinggal teman-teman masukkan total solana yang ingin teman-teman beli. Ya, di sini saya akan memaksimalkan. Oke. Dan di sini muncul estimasi yang saya dapat. Oke. Lalu, klik review order, teman-teman. Atau, cara yang ketiga, ya. Teman-teman bisa swipe melalui browser si phantom wallet ini, teman-teman. Nah, kita akan buka di sebelah kanan bawah di sini. Ini adalah browsernya. Teman-teman, buka Jupiter. Ya, kalau tidak ada di sini, teman-teman bisa cari di sini Jupiter. Oke. Kita cari Jupiter di sini. Nah, di sini teman-teman bisa juga swipe, teman-teman. Jadi, tadi ada cara ketiga. Eh, ada tiga cara, ya. Yang pertama itu swipe dari direct dari si desk screener. Lalu bisa swipe di phantom wallet-nya. Atau bisa lewat browser si phantom wallet, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba swipe melalui Jupiter aggregator ini, teman-teman. Pertama, teman-teman, di sini harus dikonekin terlebih dahulu, ya. Konekin. Oke, phantom wallet. Konek. Ya, ini sudah connect. Nah, sekarang kita akan paste-kan, ya, untuk kontrak address yang tadi kita copy. Kita akan paste-kan di sini, yang di USDC sini. Kita akan paste-kan. Oke. Dan akan muncul coin yang tadi kita copy kontrak address-nya, yaitu American Coin. Ini hanya contoh, teman-teman. Nah, lalu teman-teman, teman-teman boleh membelinya langsung. Klik solar-nya di sini. Ya, teman-teman, sesuaikan nominal berapa yang ingin teman-teman beli. Nah, contoh saya di sini hanya contoh, ya, teman-teman, ya. 0,34. Nah, ini kenapa saya... Sorry, sorry. 0,34. Nah, kenapa saya sisain? Ya, karena kalau saya semuain, nanti tidak ada fee untuk swapenya. Jadi, akhirnya gagal mulu nanti. Oke. Kita akan coba 0,34 terlebih dahulu. Oke, langsung kita swipe di sini. Ya, kita akan confirm, teman-teman. Oke. Ya, ini sedang proses swapenya. Oke, transaksi berhasil, teman-teman. Kita akan cek di halaman utama di sini. Klik saja. Oke, dan kita akan refresh. Kita akan cek apakah sudah berhasil token yang kita beli. Nah, sudah masuk, ya, teman-teman, untuk token yang kita beli. Nah, ini beda dengan transwalet, teman-teman. Kalau transwalet, kan, kita harus manual isi untuk menambahkan tokennya. Nah, kalau di Pantam Wallet ini lebih enak, lebih gampang. Karena setiap token yang ada salunya, dia akan muncul, teman-teman. Jadi, tidak perlu repot-repot lagi menambahkan koin secara manual. Oke. Dan ini part untuk membelinya sudah. Lalu kita akan mencoba menjualnya, teman-teman. Ya, jadi menjualnya itu sama saja kayak tadi. Tinggal di balik swap, teman-teman. Saya akan contoh di sini. Saya akan klik di sini. Nah, untuk swap-nya tinggal saya swap di sini. Langsung saja bisa dari Pantam Wallet ini. Oke. Di sini saya akan klik switch ya, untuk menukar posisi. Jadi, American Coin terhadap Solana. Teman-teman tinggal pilih di sini. Saya akan memasukkan contoh 25%. Oke. 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 Ini hanya contoh ya, teman-teman. Saya akan swap untuk koin yang tadi saya beli. Ya, ini adalah step untuk menjualnya, teman-teman. Klik review order di sini. Lalu swap. Oke, teman-teman. Ini sudah berhasil kita jual ya, teman-teman. Untuk koin yang tadi kita beli, kita langsung jual untuk contoh. Nah, oke. Kita langsung close di sini. Kita akan cek di halaman depan. Ya, atau apakah sudah menjadi Solana. Nah, ini sudah menjadi Solana ya, teman-teman. 19 dolar. Nah, sekarang, untuk langkah terakhirnya, yaitu kita akan mencairkan hasil jual kita ini ke rekening bank kita, teman-teman. Nah, untuk menggunakan exchange-nya, saya sarankan, teman-teman, menggunakan Bitem, teman-teman. Ya, karena di sini sangat murah sekali untuk biaya penarikannya itu hanya 2.500, teman-teman. Ya, ketimbang, teman-teman, transaksi di exchange lain, teman-teman, dikenakan 12.000 sampai 25.000 untuk sekali penarikan ke rekening bank. Nah, di Bitem ini sangat murah. Ya, jadi, teman-teman, saya sarankan menggunakan Bitem. Dan link-nya ada di deskripsi ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan depositkan, ya, atau tarik dari si Pantem ini, kita akan tarik Pantem ini, saldo di Pantem ini ke Bitem. Nah, kita akan ke Bitem di sini, kita akan cari Solana, karena tadi kita jual hasilnya itu Solana. Ya, ini Solana. Ya, kita akan depositkan di sini, klik deposit. Teman-teman, pilih jaringan Solana. Ya, ini alamat penerimanya, kita salin di sini. Lalu kita akan balik lagi ke Pantem Oled. Saya akan tarik di sini, atau send di sini. Lalu saya akan paste-kan, ya, alamat yang tadi saya copy. Nah, ini dia. Ya, kita akan next di sini. Oke, nah, kita akan memasukkan total Solana tadi. Ya, saya akan memaksimalkan 0,12 saja. Oke, kita akan klik next di sini. Kita akan send. Ya, ini sudah berhasil kita kirim dari Pantem Oled ke Bitem, teman-teman. Sekarang kita akan tunggu di Bitem-nya. Oke, setelah kita tunggu tadi sekitar 5 menit, ini sudah masuk untuk deposit Solananya, ya, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung jual untuk Solana yang tadi kita berhasil terima dari Pantem Oled. Untuk kemudian kita akan tarik ke rekening bank, ya, teman-teman. Saya akan jual langsung di sini. Akan saya maksimalkan 100% dan saya akan langsung jual supaya cepat saya akan menggunakan harga ini. Oke, ini sudah berhasil kita jual, ya. Oke, sekarang kita sudah mempunyai saldo IDR, teman-teman. Nah, sekarang kita akan tarik, ya. Kita akan tarik ke rekening bank, ya. Kita akan proses tarik di sini, penarikan. Oke, dan saya akan memasukkan nominalnya. Saya akan memasukkan semua. 2, 8, 9, 5, 1, 7. Nah, untuk biayanya itu hanya 2.500, teman-teman, ya. Jadi ini sangat murah sekali untuk teman-teman yang biasa arbitrase dari luar negeri atau dari market lain, exchange lain, atau desk screener. Teman-teman bisa menggunakan bittime karena ini sangat murah untuk biaya penarikan ke banknya. Oke, kita akan lanjut di sini. Sorry, di sini saya menggunakan bank BCA, ya. Karena saya sudah mendaftarkan. Teman-teman, kalau misalkan belum, tinggal tambah akun di sini. Oke, teman-teman pilih bank apa. Di sini bisa sesuaikan. Oke, saya akan langsung tarik. Saya akan masukkan PIN dan OTP di sini. Ya, ini sudah kita tarik, ya, teman-teman. Untuk rupiahnya. Kita akan cek di bank, di bank saya, atau di rekening saya, untuk memastikan penarikan ini berhasil. Oke, kita akan cek. Ya, teman-teman, setelah kita nunggu 5 menit tadi, ini sudah masuk, ya, teman-teman, dari bittime di sini. Ya, yang paling atas ini bittime, ya, sebesar nominal yang tadi kita tarik. Oke, itulah tutorial kali ini, teman-teman. Tutorial untuk membeli kripto, lalu menjual kripto atau memcoin, sampai menariknya ke rekening bank. Oke, terima kasih, teman-teman. Sampai di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.